Oke bosku, video kali ini kita bakal bikin proses pengolahan daun ketapang ya kan, lihat tuh, wow banyak nah nextnya kita bakal ilangin dulu nih si tengah ranting ini guys, yang ada di daunannya oke, ini ya gue rasa ini sumber getahnya guys jadi gue gak mau pake, so kita bakal ilangin aja tengahnya ini untuk kebaikan kita bersama apa coba? nah, jadi hasilnya kayak ginilah intinya ya kan, setelah kita ilangin guys setelah kita cabut si batangnya ini tadi oke, penampakannya jadi seperti ini si tangkai tengahnya ini, gak perlu lagi kita pake cukup daunnya aja, so kita buang next kita kasih air guys, kita kasih air aja untuk dicuci sebelumnya kita pake garam krosok, garam kasar atau garam ikan yang biasa kita pake guys asal jangan pake garam tetangga untuk takaran ya, saya mau lo aja guys bebas ya kan, karena miara cupang itu gak perlu ribet-ribet semua bahan bakunya sebenarnya kalau kalian mau cari, mau usaha semua gratis sudah disediakan di alam oke, kita bejak-bejak untuk pengerataannya setelah kita diamkan kurang lebih 10 menit kita buang aja bosku airnya nah, ini proses seperti ini kita ulang sebanyak 3 kali dan gak mungkin kan gue bikin videonya 3 kali nyuci gini juga so boring next, oke ini dia rasenya bosku untuk step berikutnya kita bakal kasih EM4 M4 ini yang bikin dari hasil extra apa hasil dari proses pengolahan daun tetapang ini menjadi lebih hajib nanti hasilnya bakalan meler, ngeces oke kita pake 3 takar tutup EM4 aja ya kan nanti kalau kalian mau coba boleh takarannya dikira-kira tapi kalau gue pake untuk yang wadah sebesar ini 3 tutup botol EM4 kita aduk rata dulu bosku langsung aja kita gabungin ke airnya ini oke pastikan rata kalau mau lebih rata kita ucek-ucek lagi bejek-bejek lagi ya kan tapi gue rasa begini juga udah cukup sih udah ya, oke setelah merata seperti ini bosku mantap kan kita diamkan kurang lebih 15 menit nanti ketemu di video berikutnya oke next video kita bakal ungkap terlebih dahulu sampai ke proses pengeringan lalu siapakai ciao thank you bos